Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan perkenalan dengan mata kuliah fisika modern Jadi apa saja yang akan kita bahas pada kali ini Yang pertama kita akan membahas fisika modern itu mempelajari tentang apa saja Kemudian letak peta atau posisi peta dalam keilmuan fisika Fisika modern itu terletak di mana Jadi kan alangkah baiknya sebelum kita belajar fisika modern Kita mengenal dulu fisika modern itu belajar tentang apa Jika kita lihat dari namanya fisika modern Ini mungkin kalau misalnya kita main konotasi yang itu ya Jadi kalau misalnya ada yang modern Mungkin konotasinya adalah kunung Tapi apakah ada fisika modern dan ada fisika kunung? Tidak ada ya Jadi ini fisika modern itu konotasinya bukan fisika kunung Jadi kalau misalnya kita melihat dari segi sejarahnya Jadi ini nanti kita akan tahu fisika klase itu konsepnya yang seperti apa Kemudian kenapa kita harus belajar fisika modern? Alasannya apa? Kalau misalnya kita melihat dari sejarahnya Ada abad ke-19 Jadi ada tips ya Kalau misalnya kita belajar Memang lebih enak sesuai dengan runtutan konsepnya Mungkin sekarang Anda semua ini sudah tahu beberapa konsep fisika modern Tetapi ya anggaplah pura-puranya tidak tahu dulu gitu Terkadang malah bingung Ini sebenarnya konsep modern atau konsep klasik Nah ini kita akan perjelas Batasan fisika modern itu seperti apa Batasan fisika klasik itu seperti apa Mulai dari sejarah abad ke-19 Kalau misalnya kita memposisikan diri kita Berada pada abad ke-19 Sebagai fisikawan Entah sebagai mahasiswa Atau misalnya peneliti Atau siapapun Jadi pada abad ke-19 Artinya sekitar 1900-an Itu fisikawan Para fisikawan Menganggap Fisika itu Fisika klasik ya sebenarnya ini ya Itu mencapai puncak kejayaan Seperti apa saja ini ya Seperti termamen apa gitu ya Tapi masuk puncak kejayaan disini Adalah Fisika itu Dianggap ya Dianggap Dapat Menjelaskan Semua Fenomena Yang ada di alam Jadi pada abad ke-19 Para fisikawan itu Sangat yakin sekali Bahwa fisika itu mencapai puncak kejayaan Artinya mencapai puncak kejayaan Itu dengan fisika Kita bisa menjelaskan semua fenomena Fenomena yang ada di alam Dan dianggapnya fisika itu sudah tidak ada kerjaan lagi Duh apa yang mau dikerjakan Maksudnya tidak ada kerjaan lagi Itu maksudnya tidak ada Tidak perlu kita mengembangkan teori-teori lagi Mungkin dengan teori yang ada pada waktu itu Sudah cukup untuk menjelaskan semua fenomena alam Ini ya pada abad ke-19 Tetapi Tetapi ternyata Tidak gitu ya Ini kan maksud fisika Klasik disini Itu kan masih klasik ya Nanti kan kita akan belajar fisika Contohnya gitu ya Contohnya itu apa Contoh yang dimaksud dapat menjelaskan semua fenomena alam Itu contohnya apa Misalnya ya Dengan hukum Newton Hukum Newton Dia dapat menjelaskan mekanika Kemudian Beserta gravitasi Hukum Newton tentang mekanika dan gravitasi Ini dianggap dapat Menjelaskan Tentang Interaksi yang terbindah Jadi hukum Newton Tentang mekanika dan gravitasi Itu dapat menjelaskan tentang interaksi yang terbindah Selama benda tersebut bermasa Kemudian Ada lagi teorinya Kelistrikan ya Jadi teorinya Maxwell Jadi teorinya Maxwell Mungkin ini kalian sudah pelajari Kalau ini kan kita pelajari di fisika dasar 1, 2 ya Mekanika 1, mekanika 2 Kemudian teori Maxwell Itu kita pelajari di fisika dasar 2 dan Di listrik magnet Jadi teori Maxwell Itu berhasil menyatukan Jadi berhasil menyatukan tentang Kelistrikan Kelistrikan dan kemagnetan Menjadi satu Teorinya menjadi teori elektromagnetik Teorinya Maxwell Itu berhasil menyatukan kelistrikan dan kemagnetan Menjadi teori elektromagnetik Kemudian Dengan teori Maxwell ini Juga memprediksi adanya gelombang elektromagnetik Dari teori Maxwell Gelombang elektromagnetik Yang ternyata Juga sudah dibuktikan Dan prediksinya teori Maxwell ini Ternyata diverifikasi oleh eksperimen Hertz Jadi Teori Maxwell itu berhasil menyatukan Listrik dan magnet menjadi elektromagnetik Dan prediksi gelombang elektromagnetik Itu juga sudah terverifikasi Melalui eksperimen Kemudian Ada termodinamika Yang teori kinetik Termodinamika dan teori kinetik Gas itu kan dipelajari Di termodinamika Jadi Teori ini Berhasil menjelaskan tentang Materi-materi yang Berhubungan dengan suhu dan kawar Jadi Ada tiga Teori Dasar ya Yaitu Newton Mekanika Newton Elektromagnetik Teori elektromagnetik Penyanyi Maxwell Dan Permodinamika Tiga teori dasar inilah Yang menjadi konsep Fisikal klasik Jadi sudah jelas ya Fisikal klasik itu Tentang apa saja Fisikal klasik itu Tentang mekanika Newton Tentang elektromagnetik Klasik ya Penyanyi Maxwell Dan Tentang Termodinamika Jadi pada Abad ke-19 Ini teori ini Tiga teori dasar ini Ya tentunya kan Ada banyak teori-teori lainnya Tapi Tiga teori dasar ini Sudah dianggap Mampu menjelaskan Semua fenomena alam Sehingga Fisikal mencapai Punca kejayaannya Dan tidak perlu Ada Teori lagi Dengan Teori yang ada ini Sudah cukup untuk Menjelaskan semuanya Nah sekarang Masih pada Abad ke-19 Setelah Merasa berjaya Ternyata Ada Beberapa Eksperimen Jadi Jadi setelah Merasa berjaya Muncul Beberapa Eksperimen Ini Sekitar Masih Abad ke-19 Sekitar 19.05 Sampai 19.25 Ya Jadi muncul Beberapa Eksperimen Muncul Beberapa Eksperimen Ya Seperti Eksperimen Michelson Merle Eksperimen Efek foto listrik Eksperimen Radiasi Benda hitam Eksperimen Efek konton Ya Ini Ada Beberapa Eksperimen Ya Masih Di abad ke-19 Ini Ada Muncul Beberapa Eksperimen Seperti Yang Kalian Lakukan Kalau Misalnya Kalian Melakukan Praktikum Misalnya Fisika Dasar 1 2 Kemudian Elektronika Dasar Atau Praktikum Yang Lainnya Apa Yang Kalian Lakukan Misalnya Kalian Melakukan Eksperimen Judul Apa Itu Ya Biasanya Kalau Kita Melakukan Praktikum Itu kan Yang pertama Ambil Data Ambil Data Kemudian Dianalisa Kemudian Dibahas Pembahasannya Ini sesuai Teori Atau Tidak Jadi Seperti Halnya Kalian Ketika Melakukan Praktikum Ambil Data Dianalisa Dibahas Pembahasannya Sesuai Teori Atau Tidak Biasanya Sesuai Teori Tidak Kalau Misalnya Tidak Sesuai Teori Biasanya Kan Yang Disalahkan Kalau Tidak Sesuai Dengan Teori Alasannya Apa Pasti Ini Karena Datanya Kan Jelek Karena Praktikannya Yang Salah Ambil Data Mungkin Karena Alatnya Banyak Loisnya Atau Mungkin Ada Yang Berani Menyalahkan Teorinya Kalau Misalnya Hasil Kalian Dan Teori Tidak Sama Berani Nggak Menyalahkan Yang Salah Itu Adalah Teorinya Berani Nggak Kayaknya Nggak Berani Jadi Yang Salah Itu Pasti Diri Kita Sendiri Kalau Misalnya Kita Praktikum Semua Salah Praktikan Kalau Misalnya Nyalah Hina Sistem Mungkin Nggak Berani Nanti Dikasih Nilai Jelek Apalagi Salah Dosenya Apalagi Salah Teorinya Nah Ini Ada Pilihan Jadi Muncul Beberapa Eksperimen Kemudian Hasil Eksperimen Ini Ini Hasilnya Itu Tidak Sesuai Dengan Teori Yang Ada Teori Yang Ada Pada Waktu Itu Adalah Teori Fisika Klasik Jadi Hasil Eksperimen Tidak Sesuai Dengan Fisika Klasik Atau Secara Tidak Langsung Ya Hasilnya Hasil Eksperimen Itu Tidak Bisa Dijelaskan Oleh Konsep Fisika Klasik Nah Kalau Terjadi Semacam Ini Berarti Ada Dua Tidak Yang Salah Itu Eksperimen Atau Teorinya Yang Salah Eksperimen Atau Teorinya Biasanya Kita Oh Ini Paling Cuma Eksperimen Yang Salah Ngambil Datanya Kurang Akurat Tapi Kalau Misalnya Dilakukan Terus Menerus Ya Memang Yang Lain Kan Tidak Ada Yang Namanya Kebenaran Di Fisika Itu Kan Kalau Misalnya Hukum Itu Ya Hanya Saja Tidak Sampai Saat Ini Misalnya Hukum Newton Itu Masih Berlaku Bukan Berarti Hukum Newton Itu Benar Hukum Newton Itu Masih Berlaku Karena Belum Ada Eksperimen Yang Menyalahi Hukum Newton Jadi Eksperimen Eksperimen Ini Hasilnya Tidak Bisa Dijelaskan Menggunakan Fisika Klasik Berarti Ada dua Pilihan Ini Kira-kira Yang Salah Eksperimen Atau Teorinya Kalau Kita Praktikum Pasti Bilang Yang Salah Adalah Praktikannya Nah Ini Yang Salah Eksperimen Benar Teorinya Salah Atau Teorinya Benar Eksperimen Salah Atau Dua-duanya Malah Salah Kalau Dua-duanya Benar Kan Tidak Mungkin Maksud Saya Benar Atau Salah Itu Bukan Berarti Nanti Konsep Klasik Itu Tidak Tetapi Ada Batasan Atau Bisa Dibilang Ada Aturan Pengguna Ternyata Ternyata Muncul Beberapa Eksperimen Yang Tidak Bisa Dijelaskan Menggunakan Fisika Klasik Sehingga Untuk Menjelaskannya Kita Membutuhkan Konsep Modern Jadi Kita Membutuhkan Konsep Yang Lebih Modern Nah Konsep Dari Fisika Modern Itu Isinya Apa Saja Jadi Nanti Untuk Yang Fisika Modern Teorinya Secara Garis Besar Teori Dasarnya Ini Yang Tiga Kalau Ini Tiga Ini Kan Mekan Hitor Elektromagnetik Dan Termodinamika Yang Nah Kalau Yang Fisika Modern Itu Secara Garis Besar Itu Nanti Ada Teori Kuantum Dan Teori Relativitas Khusus Dan Memung Jadi Ada Dua Teori Besar Jadi Fisika Modern Itu Isinya Apa Itu Sebenarnya Nanti Kita Disana Akan Belajar Teori Teori Kuantum Dan Teori Relativitas Khusus Dan Umum Tetapi Tidak Mendalong Ini Hanya Semacam Kita Belajar Sejarah Munculnya Teori Kuantum Dan Sejarah Munculnya Teori Relativitas Khususus Nah Aplikasi Dari Mereka Itu Kan Ada Banyak Sekali Aplikasi Dari Mereka Itu Yang Meliputi Seperti Ini Nanti Ada Yang Fisika Atom Jadi Ada Fisika Atom Ada Fisika Inti Ada Fisika Statistik Ada Fisika Z Padat Kemudian Ada Fisika Partikel Ada Astrofisika Kemudian Kosmologi Itu Semua Termasuk Karena Fisika Modern Jadi Kenapa Kita Harus Belajar Fisika Modern Karena Ternyata Fisika Klasik Yang Selama Ini Kita Pelajari Kalian Belajar Fisika Klasik Dari Semester 1 Sampai Semester 4 Fisika Klasik Yang Kita Pelajari Belum Cukup Untuk Menjelaskan Semua Fenomena Yang Ada Di Alam Semesta Kita Membutuhkan Konsep Yang Lebih Baru Yaitu Fisika Modern Fisika Modern Teorinya Secara Garis Besar Teori Kuantum Teori Relativitas Khusus Dan Umum Kemudian Dari Dari Sini Itu Nanti Muncul Fisika Atom Fisika Inti Fisika Partikel Fisika Statistik Fisika Zat Padat Astro Fisika Kosmologi Ini Semua Termasuk Dalam Fisika Modern Sepertinya Banyak Sekali Yang Nanti Kita Pelajari Di Fisika Modern Seperti Yang Saya Tadi Bilang Fisika Modern Kita Tidak Mempelajari Teori Secara Mendalam Tetapi Apa Yang Akan Kita Pelajari Dari Fisika Modern Utamanya Adalah Jadi Kita Istilahnya Itu Kan Berhijar Dari Konsep Klasik Konsep Modern Ini Fisika Modern Kita Akan Mempelajari Apa Akan Mempelajari Ini Ya Proses Proses Hijrahnya Dari Konsep Klasik Ke Konsep Modern Jadi Saya Akan Menekankan Pada Konsep Kenapa Kita Harus Berhijrah Kenapa Kita Harus Mempelajari Fisika Modern Konsep Klasik Yang Gagal Itu Apa Sehingga Kita Membutuhkan Konsep Modern Ini Perkenalan Tentang Fisika Modern